Kita ke informasi lain pemirsa 500 mahasiswa mengikuti pelatihan leadership development yang diselenggarakan oleh Jarum Foundation di Surabaya, Jawa Tibur. Peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini dibekali sejumlah materi soft skill yang diharapkan mampu membentuk karakter dan visi seorang calon pemimpin dan memotivasi menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Materi ini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda untuk memiliki karakter pemimpin di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pelatihan leadership development bakti pendidikan Jarum Foundation yang ingin melatih mahasiswa memiliki kesadaran diri dan kecakapan sosial dalam merespon situasi sehingga diperlukan visi, kemampuan komunikasi, dan motivasi perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menunjang itu, peserta juga dibekali materi kemampuan komunikasi yang efektif dari beberapa naras sumber pakar. Teman-teman mahasiswa, agar mereka memiliki suatu keterampilan lunak sosial skills, di mana mereka menjadi pemimpin yang mempunyai visi yang kuat, komunikatif, dan juga bisa memotivasi orang lain mencapai suatu perubahan di masa yang datang. Karena program ini bukan hanya beri kepada mereka knowledge, tapi benar-benar skill di lapangan. Mereka alami di lapangan dan mereka adalah orang-orang yang belajar cepat dan pengalaman ini, knowledge dan pengalaman ini, sangat-sangat akan membantu mereka untuk menjadi leader di masa yang akan datang. So this is excellent. Kelima ratus mahasiswa yang menjadi peserta ini merupakan Best One Jarum Angkatan 2017-2018. Pelatihan Leadership Development merupakan salah satu rangkaian kegiatan pembekalan Best One Jarum Foundation, di mana puncaknya yakni Nation Building di bulan September 2018. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ayus melaporkan.